Intro Syekh Maulana Mansyurudin, Cikaduen, Pandeglang, Bantan Bila anak bangsa sudah mulai melupakan sejarahnya, maka hilanglah kebesaran generasi bangsanya. Manusia ialah makhluk pelupa, kemarin seharusnya menjadi sejarah hari ini. Hari ini menjadi sejarah esok hari. Tinggal kita sekarang, apakah akan melanjutkannya atau tetap nyaman menjadi manusia-manusia amnesia. Peristiwa sejarah yang terjadi di tengah bangsa Indonesia hingga hari ini, hakikat merupakan kesinambungan masa kemudian yang mana fondasinya sudah dipancangkan berpengaruh oleh para ulama dan santri. Cerita rakyat yang bekerjasama dengan islamisasi di Banten salah satunya ialah Dongeng Syekh Mansyurudin. Menurut ceritanya Sang Syekh ialah salah seorang yang menyebarkan agama Islam di daerah Banten Selatan. Dengan peninggalannya berupa batu Quran yang kini banyak berdatangan wisatawan untuk berzira atau untuk mandi di sekitar Patilasan, alasannya di sana ada bak pemandian yang di tengah bak tersebut terdapat batu yang bertuliskan Al-Quran. Syekh Maulana Mansyurudin dikenal dengan nama Sultan Haji, dia ialah putra Sultan Agul Abdul Fatah Tirtayasa, Raja Banten ke-6. Sekitar tahun 1651 Masehi, Sultan Agul Abdul Fatah berhenti dari Kesultanan Banten, dan pemerintahan diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Maulana Mansyurudin dan dia diangkat menjadi Sultan ke-7 Banten, kira-kira selama dua tahun menjabat menjadi Sultan Banten kemudian berangkat ke Bagdad Irak untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak. Sehingga Kesultanan untuk sementara diserahkan kepada putranya Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fatli. Pada ketika berangkat ke Bagdad Irak, Sultan Maulana Mansyurudin diberi wasiat oleh ayahnya, Apabila engkau mau berangkat mendirikan negara di Bagdad janganlah menggunakan seragam kerajaan nanti engkau akan mendapat malu. Dan jikalau mau berangkat ke Bagdad untuk tidak mampir kemana-mana harus pribadi ke Bagdad, terkecuali engkau mampir ke Mekah dan sehabis itu pribadi kembali ke Banten. Setibanya di Bagdad, ternyata Sultan Maulana Mansyurudin tidak sanggup untuk mendirikan negara Banten di Bagdad sehingga dia mendapat malu. Di dalam perjalanan pulang kembali ke tanah Banten, Sultan Maulana Mansyurudin lupa pada wasiat ayahnya, sehingga dia mampir di Pulau Menjeli di daerah wilayah China dan menetap kurang lebih dua tahun di sana, kemudian dia menikah dengan Ratu Jin dan mempunyai putra satu. Selama Sultan Maulana Mansyurudin berada di Pulau Menjeli China, Sultan Adipati Ishak di Banten terbujuk oleh Belanda sehingga diangkat menjadi Sultan Resmi Banten, tetapi Sultan Agung Abdul Fatah tidak menyetujuinya dikarenakan Sultan Maulana Mansyurudin masih hidup dan harus menunggu kepulangannya dari negeri Bagdad, alasannya adanya perbedaan pendapat tersebut sehingga terjadi kekacauan di Kesultanan Banten. Pada suatu ketika ada seseorang yang gres turun dari kapal mengaku-ngaku sebagai Sultan Maulana Mansyurudin dengan membawa buah tangan dari Mekah. Akhirnya orang-orang di Kesultanan Banten pun percaya bahwa Sultan Maulana Mansyurudin telah pulang termasuk Sultan Adipati Ishak. Orang yang mengaku sebagai Sultan Maulana Mansyurudin ternyata ialah Raja Pendeta Keturunan dari Raja Jin yang menguasai Pulau Menjeli China. Selama menjabat sebagai Sultan palsu dan membawa kekacauan di Banten, jadinya rakyat Banten membenci Sultan dan keluarganya termasuk Ayahanda Sultan yaitu Sultan Agung Abdul Fatah. Untuk menghentikan kekacauan di seluruh rakyat Banten Sultan Agung Abdul Fatah dibantu oleh seorang tokoh atau awliya Allah yang berjulukan Pangeran Buang, dia ialah keturunan dari Sultan Maulana Yusuf, Sultan Banten II, dari Keraton Pekalangan Gede Banten. Sehingga kekacauan sanggup diredakan dan rakyat pun membantu Sultan Agung Abdul Fatah dan Pangeran Buang sehingga terjadi pertempuran antara Sultan Maulana Mansuruddin palsu dengan Sultan Abdul Fatah dan Pangeran Buang yang dibantu oleh rakyat Banten, tetapi dalam pertempuran itu Sultan Agung Abdul Fatah dan Pangeran Buang kalah sehingga dibuang ke daerah Tirta Yasa, dari kejadian itu maka rakyat Banten memberi gelar kepada Sultan Agung Abdul Fatah dengan sebutan Sultan Agung Tirta Yasa. Peristiwa adanya pertempuran dan dibuangnya Sultan Agung Abdul Fatah ke Tirta Yasa sejadinya hingga ke indera pendengaran Sultan Maulana Mansuruddin di Pulau Menjeli China, sehingga dia teringat akan wasiat ayahandanya kemudian dia pun memutuskan untuk pulang, sebelum pulang ke Tanah Banten dia pergi ke Mekah untuk memohon ampunan kepada Allah SWT di Baitulog. Dikarenakan telah melanggar wasiat ayahnya, setelah sekian usang memohon ampunan, jadinya semua perasaan bersalah dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah SWT hingga dia mendapat gelar kewalian dan mempunyai gelar syekh di Baitulog. Setelah itu dia berdoa meminta petunjuk kepada Allah untuk sanggup pulang ke Banten, jadinya dia mendapat petunjuk dan dengan izin Allah SWT dia menyelam di sumur zam-zam kemudian muncul di suatu mata air yang terdapat kerikil besar di tengahnya, kemudian oleh dia kerikil tersebut ditulis dengan menggunakan telunduknya, yang tepatnya di daerah Cibulakan Cimanuk Pandegelang, Banten, sehingga oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan dikenal dengan nama keramat Batu Pur'an. Setibanya di Kasultanan Banten dan membereskan semua kekacauan di sana, dan memohon ampunan kepada Ayahanda Sultan Agung Agul Fatah Tirtayasa. Sehingga jadinya Sultan Maulana Mansurudin kembali memimpin Kesultanan Banten, selain menjadi seorang Sultan dia pun menciarkan Islam di daerah Banten dan sekitarnya. Dalam perjalanan menyiarkan Islam dia hingga ke daerah Cikoromoy kemudian menikah dengan Nyai Sarinten, Nyimas Ratu Sarinten, dalam pernikahannya tersebut dia mempunyai putra yang berjulukan Muhammad Soli yang mempunyai julukan Kiai Abu Soli. Setelah sekian usang tinggal di daerah Cikoromoy terjadi suatu insiden, di mana Nyimas Ratu Sarinten meninggal terbentur keripil kali pada ketika mandi, dia terpeleset menginjak rambutnya sendiri, konon Nyimas Ratu Sarinten mempunyai rambut yang panjangnya melebihi tinggi tubuhnya, jawaban insiden tersebut maka Sheikh Maulana Mansurudin melarang semua keturunannya yaitu para perempuan untuk mempunyai rambut yang panjangnya ibarat Nyimas Ratu Sarinten. Nyimas Ratu Sarinten kemudian dimakamkan di Pasarean Cikarayu Cimanuk. Sepeninggal Nyimas Ratu Sarinten kemudian Sheikh Maulana Mansur pindah ke daerah Cikaduen Pandeglang dengan membawa hodam Kijema kemudian dia menikah kembali dengan Nyimas Ratu Jamilah yang berasal dari Caringin Labuan. Pada suatu hari Sheikh Maulana Mansur membuatkan syariah agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut. Di dalam perjalanannya di tengah hutan Pakuwon Mantiung Sultan Maulana Mansurudin beristirahat di bawah pohon waru sambil bersandar bersama hodamnya Kijema, tiba-tiba pohon tersebut menjongkok ibarat seorang insan yang menghormati, maka hingga ketika ini pohon waru itu tidak ada yang lurus. Ketika Sheikh sedang beristirahat di bawah pohon waru dia mendengar bunyi harimau yang berada di pinggir laut. Ketika Sheikh menghampiri ternyata kaki harimau tersebut terjepit kayu, setelah itu harimau melihat Sheikh Maulana Mansur yang berada di depannya. Melihat ada insan di depannya harimau tersebut pasrah bahwa ajalnya telah dekat, dalam perasaan frustasi harimau itu mengaum kepada Sheikh Maulana Mansur maka atas izin Allah SWT tiba-tiba Sheikh Maulana Mansur sanggup mengerti bahasa binatang. Karena dia ialah seorang insan pilihan Allah dan seorang awliya dan wali yuloh. Maka atas izin Allah pulalah, dan melalui karomahnya dia kayu yang menjepit kaki harimau sanggup dilepaskan, setelah itu harimau tersebut dibayat oleh beliau, kemudian dia pun berbicara, saya sudah menolong kau. Saya minta kau dan anak buah kau berjanji untuk tidak mengganggu anak, cucu, dan semua keturunan saya. Kemudian harimau itu menyanggupi dan jadinya diberikan kalung surat yasin di lehernya dan diberi nama Sipincang atau Raden Langlang Buana atau Kibuyuk Kalam. Ternyata harimau itu ialah seorang raja, ratu siluman harimau dari semua Pakuwon yang enam. Pakuwon yang lainnya ialah 1. Ujung Kulon yang dipimpin oleh Ki Mahadewa 2. Gunung Antan yang dipimpin oleh Ki Gimalaksana 3. Pakuwon Lumajang yang dipimpin oleh Raden Singabaruang 4. Gunung Pangajaran yang dipimpin oleh Ki Bolekbat Jaya 5. Manjau yang dipimpin oleh Raden Putri 6. Mantium yang dipimpin oleh Raden Langlang Buana atau Ki Buyuk Kalam Setelah sekian usang menyiarkan Islam ke aneka macam daerah di Banten dan sekitarnya, kemudian Sheikh Maulana Manjuruddin dan Hadamnya Ki Jemah pulang ke Cikaduen. Akhirnya Sheikh Maulana Manjuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi dan dimakamkan di Cikaduen Pandegulang Banten. Hingga kini makam dia sering diziarai oleh masyarakat dan dikeramatkan. Itulah sebagian kecil kisah mengenal sejarah Sheikh Maulana Manjuruddin, Cikaduen, Pandegulang, Banten. Demikian pembahasan kali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf, atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa.